Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu kawan-kawan yang sangat saya hormati, di belakang saya ada lengkap seluruh partai pengusung, baik dari PDI Perjuangan, dari P3, dari Hanura, dan tentu dari Perindo. Dan tentu ada relawan, ada TPN komplet, terima kasih atas seluruh dukungannya. Kami bersama Pak Mahfud dengan istri hadir di KPU tadi menyerahkan seluruh dokumen, visi, misi, dan seluruh persyaratan. Insya Allah sudah lengkap dan minggu besok kita akan cek kesehatan. Dari beberapa dokumen sudah kita berikan, ada visi, misi, dan program yang sudah kita uraikan. Insya Allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah, karena ada barcode-nya dan nanti semua yang membaca, menggunakan barcode akan bisa melihat detail apa yang ada. Mudah-mudahan nanti akan banyak masukan, kami ingin mendengar terus-menerus catatan masukan dari masyarakat agar bisa menyempurnakan itu sampai nanti kita berada pada posisi akhir pada saat pemilu yang akan datang di 14 Februari. Dan saya menyebabkan terima kasih kepada KPU dan seluruh masyarakat yang hari ini mengantarkan saya dan Pak Mahfud ke KPU. Dan mudahan ini awal perjuangan yang sangat baik untuk demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau menanyakan. Ya. Kenapa? Ya, hitam dan putih. Tidak pernah abu-abu. Yang lain? Kenapa? Ya, yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat. Dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki. Yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu. Mulai di transisi energi, hilirisasi yang mesti kita kumtaskan. Dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegangkan daulatannya. Tapi di ujung sana ada parkir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Beli satu-satu. Berapapun. Ya. Kenapa? Ya, nanti semuanya lengkap. Ya. Sebentar, 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 sebentar. Ya. Saya kurang dengar. Ya. Oh, strategi kampanye. Strategi tidak pernah saya sampaikan di sini. Tapi kita sudah menyiapkan anak-anak muda kemarin bergabung. Saya mengajak mereka, saya melamar mereka untuk terlibat. Dan ternyata mereka komunitas-komunitas sangat hebat. Anak-anak muda yang sangat cerdas. Tentu saja mereka ingin mengambil peran, berkontribusi, karena dia mewakili kelompoknya. Ada yang milenial, ada yang Z, dan kemudian komunitas, termasuk penyandang disabilitas, kelompok perempuan, ya. Anak-anak muda, mereka ingin semuanya terlibat. Ada yang mau tanya sama Pak Mahfud? Boleh lho? Pak Mahfud, boleh. Ya. Kenapa? Pak cerita bajunya yang dibuat lima tahun lalu, Pak. Boleh lho? Ya. Terima kasih. Baju yang saya pakai ini, baju putih ini, ini baju yang pada lima tahun yang lalu. Saya siapkan untuk dipakai, mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Akhirnya, baju ini saya titipkan ke ibu saya di Madura. Dan ketika saya mendapat pesan yang kemungkinan besar, saya akan dibawa dalam pencapresan oleh koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanora dan Perindu. Tanggal 16 kemarin, saya swan ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU lima tahun lalu. Sekarang saya pakai ke KPU pada hari ini. Masih memuatkan badan saya sama dengan dulu. Ya. Beliau mendoakan saya terus, mudah-mudahan berhasil dan tetaplah seperti yang selama ini, menjadi anakku. Anakku yang selalu lurus, jujur dan berbakti pada orang tua. Gitu pesan. Nanti dulu toh, kita akan ajak masyarakat lagi, kira-kira cocoknya apa. Sudah muncul beberapa singkatan, barangkali nanti yang hadir di sini akan bisa usul, tentu kita akan terima dengan senang hati. Oke ya teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan diumumkan tanda berkas lengkap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.